Halo guys, ketemu lagi bersama Anggina, Fiorita Di konten ini tuh aku lagi nyoba serum Dan minimal satu serum itu minimal banget Aku coba selama satu minggu Biar kita tau apa perubahannya Dan serum yang akan aku bahas ini adalah serum local brand Yang harganya itu di bawah Rp50.000 Kira-kira dengan harga di bawah Rp50.000 itu worth it atau enggak ya Dipakai atau mungkin malah jadi muka rusak Tetap stay tune Jangan lupa kalian tetap like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa follow Instagram aku, Anggina Fior Jangan lupa like, comment, dan subscribe Saya mau review serum local brand yang harganya sangat murah meriah Dan manfaatnya juga bagus Yaitu Eplora Di sini aku beli ada 4 serum Ada serum Ignis Serum, ada Peeling Serum, ada Luminous Brightening Serum, dan ada juga Midnight Serum Kenapa aku beli empatnya ini? Karena aku juga penasaran banget serum yang harganya cuma Rp35.000 ini tuh worth it enggak sih dipakai gitu ya Dan udah aku coba semuanya Masing-masing minimal sudah aku coba selama satu minggu Dan akan aku jelaskan satu per satu Biar teman-teman juga enggak bingung Oke, kita mulai review yang pertama tentang Ignis Serum Jadi kenapa aku tuh pakai Ignis Serum ini dulu? Karena aku pengen ngilangin bekas-bekas jerawat aku Aku pengen ngilangin beruntus-beruntusan aku Dan calon-calon jerawat yang akan muncul Ketika udah bersih, udah halus Kemudian bekas-bekas jerawatnya juga udah memudar Aku baru lanjut ke next step menggunakan serum yang lainnya Kayak yang Brightening ataupun yang Midnight Nah, kita bahas dulu tentang Ignis Serum Ignis Serum di sini dilihat dari kemasannya sendiri warnanya putih kayak gini Dan di depan keterangannya tuh lengkap banget Belakang, kanan, kiri juga lengkap banget keterangan informasinya Dan di setiap serum dari Implora ini punya ciri khas masing-masing Salah satunya yang bisa ditandani tuh dengan adanya Garis-garis dari setiap serum yang warnanya berbeda-beda Untuk Ignis Serum sendiri tuh garis yang ada di kemasan itu berwarna kuning Dan Ignis Serum ini digunakan untuk kulit yang berjerawat Dan kulit yang oily atau berminyak Dan di sini komposisinya adalah Silicic Acid, Agarricon, Cicu Centella Asiatica, dan Aloe Vera Extra Untuk Ignis Serum ini berarti 20 ml Dan di sini juga dilengkapi dengan keterangan cara penggunaan Diproduksi, ingredients, kemudian expired diet Nah, Ignis Serum ini bisa digunakan dalam dua keadaan Yang pertama, di malam hari Dan yang kedua, di pagi hari Terserah teman-teman itu mengaturnya mau digunakan dalam pagi dan malam boleh Malamnya aja boleh, paginya aja juga boleh Untuk Implora Ignis Serum ini tuh membantu untuk meminimalkan munculnya jerawat Menyamarkan pori-pori wajah, mengurangi ruang, serta membantu memperbaiki kulit rusak akibat jerawat Dengan penggunaan secara teratur, ini tuh direkomendasikan untuk kulit yang berminyak dan berjerawat Jadi buat teman-teman yang kulitnya berminyak ataupun berjerawat Mau ngilangin bekas jerawat Mau menyamarkan pori-pori Pakailah serum yang acne ini Dan untuk cara pakenya sendiri Kayak serum-serum yang biasanya kalian pakai juga Biasa teteskan 2-3 tetes Kemudian tap-tap-tap ke muka secara perlahan atau secara tipis Kemudian diamkan Kita buka, darumnya Oke, ini jadi dalemnya Untuk tempatnya sendiri itu tempatnya nggak glossy ya Dia nggak glossy, nggak bening gitu Dari kaca Kemudian pipetnya ini warna putih Ketika kita lihat dari acne serum ini Keterangannya masih sama Masih ditandai dengan garis kuning juga Yaitu acne serumnya dari Implora Terus masih ada expired date-nya Cara pakai Diproduksi di mana Kemudian Cara penggunaan di siang pagi atau malam Teksturnya ini tuh Nih Dia tuh Nggak kental Nggak terlalu cair juga Dan dia tuh gampang banget meresap ke kulit ya Ketika aku aplikasikan tap-tap-tap Dia tuh gampang banget meresap dan tidak kerasa tebel gitu ketika dipakai Dan pagi harinya ketika aku bangun juga Muka itu nggak terlalu oily banget yang banyak banget minyaknya Kadang kan ada tuh ketika kita pakai skincare malam Ataupun pakai vitamin-vitamin buat kulit Malam hari tuh paginya tuh kayak ngeluarin minyak banyak banget Dia ada minyaknya tapi tidak banyak gitu Oke kita lanjut review yang kedua tentang serum Implora ya Midnight serum Kadang aku bingung ya Ini kan udah ada Agnes serum yang bisa digunakan malam hari Kenapa harus ada Midnight serum Ternyata itu manfaatnya beda-beda sayangku Kalau yang Midnight serum ini tuh Untuk anti-aging ya Dan dia tuh digunakan hanya untuk malam hari Dan disini dijelaskan juga ini tuh bisa digunakan untuk all-tip skin Jadinya untuk semua jenis kulit bisa digunakan Nah untuk kemasannya sendiri tuh sama banget Kayak yang tadi masih sama Cuma informasinya beda Kayak ingredientsnya beda Kemudian yang membedakan tadi garis listnya ini warnanya beda Kalau yang Midnight serum ini tuh list garisnya tuh warnanya biru Dan disini tuh kandungan kuat yang ada di serum ini tuh ada Galactomyces Pair Protein Hamamelis Virginia Corandrum Satifum Nah Jadi tuh aku serum ini tuh yang memakai gak cuman aku ya Ternyata suamiku juga memakai Untuk cara pakenya masih sama Terus Kalau disini yang Imploramid Net serum ini Mengurangi beberapa tanda penuaan diri atau anti-aging tadi Membantu menutrisi kulit Melembabkan Serta menyamarkan noda hitam di wajah Maksimalkan kulit yang terlihat lebih cerah Sehat Kencang Dengan penggunaan secara teratur Dan ini direkomendasikan untuk semua jenis kulit Gitu Nah Untuk Midnight serum ini Ketika suaminya aku pake Dia tuh bilang Yang Aku kok pake serum yang Midnight kok baunya kayak rendang ya Itu aku masih minggu pertama tuh Karena minggu pertama aku masih menggunakan yang Agnel Baru minggu keduanya aku pake yang ini Dan barulah itu aku coba Ternyata memang betul baunya tuh kayak rempah-rempah gitu Karena memang bahan yang digunakan ini Koriandrum satifung Kalo gak salah ini bahasa ilmiahnya dari ketumbar Ya Gitu Oke Untuk kemasannya masih sama Dan untuk dalamnya juga masih sama Yang berbeda hanya Manfaat dan ingredientsnya Kalo ini tuh warnanya lebih kuning dibanding dari Igne serum Dan ini hanya bisa digunakan pada saat malam hari Jadi tuh aku kadang-kadang Setelah berlangsung nyoba Selama beberapa minggu Dari serum-serum yang lain Ini tuh buat gantian ya Gak dicampur Tapi gantian Misalkan malam ini aku pake yang Igne Kemudian 3 hari berikutnya aku pake yang Midnight Gitu Yang penting jangan dicampur gitu Dan itu Teksturnya kayak gini Tuh Sama kayak Igne Dia gak kental Juga gak Apa Gak Cair Cuman ini Aromanya tuh aroma Rempah-rempahnya tuh Lumayan agak kuat Tapi masih ditolerin Gak yang terlalu merusak Penciuman itu enggak Oke Kita lanjut ke serum yang berikutnya Ini ada Luminous Brightening Serum Kemasannya masih sama Yang membedakan hanya list garisnya disini Warnanya ungu Ini digunakan untuk semua jenis kulit juga Biasa Yang membedakan ingredients dan manfaat Nah Kalo yang Luminous Brightening Serum ini Itu Kandungannya tuh ada Niacinamide 10% Caviar Collagen Black Pearl Dan vitamin C Dan ini tuh bisa digunakan di Pagi Ataupun malam hari Kalo aku sendiri Serum pribadi Menggunakan ini tuh Di pagi hari Bangun tidur Atau setelah mandi Aku cuci muka Sudah bersih Keadaannya Baru aku lah pake Serum ini Nih Dalamnya Untuk Aromanya sendiri Yang luminous ini Nggak ada aromanya Nggak ada ramanya Teksturnya nih Nggak kental Nggak cair Dan ini juga Gampang banget Meresap Dipakainya Aku juga pake ini Itu Minggu ketiga Jadi aku Pertama tuh Coba Aku coba Masing-masing serum itu Satu minggu Kalo sekarang mah udah Aku pake Berapa hari sekali Dalam artian Misalkan Malam ini aku pake Yang Igne Paginya aku pake Yang luminous ini Atau Tiga hari berikutnya Aku malamnya pake Yang midnight Paginya aku pake Yang brightening ini Yang penting Pemakaiannya tuh Nggak dicampur Nah Ini yang bikin Aku penasaran nih Ini ada Peeling serum Dari Implor Yang membedakan Lisnya Disini lisnya Berwarna hitam Untuk yang peeling Dan dia tuh Direkomendasikan Untuk Semua jenis Kulit Yang membedakan Biasa Kandungannya disini ada AH BHA PHA Dicorize extra Dan aloe vera extra Disini tuh Dijelaskan Implora peeling serum Membantu Mengangkat Sel kulit mati Serta kotoran Pada wajah Yang menyebabkan Munculnya komedo Jerawat Serta dapat Menutrisi Melembabkan Dan mencerahkan kulit Nah Disini tuh yang perlu Di note sama teman-teman Pemakaian peeling serum Ini itu Maksimal Gunakan Dua kali Dalam Satu minggu Dan digunakan Hanya pada saat Malam hari Dapat digunakan Untuk jenis kulit Jadi ini tuh Nggak kayak serum Yang biasa kita Pake setiap malam Satu setiap pagi Jadi ini digunakan Satu minggu Cuma dua kali Note buat teman-teman juga Ketika pake peeling serum Ini tuh Nanti tuh Akan ada proses Kayak pengelumpasan kulit Tapi tidak semuanya Itu tergantung Jenis kulit Masing-masing orang Dan ketika Aku pake ini juga Aku kira tuh Awal tuh Warnanya tuh Merah Pekat Kental Kayak darah Ternyata tuh Teksturnya kayak gini Warnanya tuh Hampir merah Magenta Ungu gitu Dia tuh Nggak kental Juga nggak cair ya Dan dia juga Nggak berbau Nggak berbau Pastikan teman-teman Kalo pake peeling serum ini Keadaan muka itu Dalam Keadaan bersih Yang pertama itu Yang kedua Keadaan muka itu Dalam Keadaan sehat Dalam artian Tidak ada luka Atau tidak sedang berjerau Karena nanti Ketika kalian ada luka Atau sedang berjerawat Atau sedang ada iritasi Menggunakan ini Akan terasa perih Atau terasa kayak Digigit Cerkit-cerkit gitu Jadi pastikan Keadaan muka itu Sehat Untuk peeling serum Sendiri ini Penggunaannya Adalah Tuangkan serum 2-3 tetes Keseluruh wajah Usapkan secara tipis Dan merata Tunggu 10 menit Lalu dibilas Ingat-ingat ya guys Tunggu selama 10 menit Kemudian dibilas Berbeda dengan serum-serum yang lain Kalau serum-serum yang lain Dipakai malam Sampai pagi baru cuci muka Terus oke Nggak masalah Oke Jadi untuk pengaplikasian serumnya Itu seperti biasa Yang penting Pastikan aja Muka itu bersih ya Ini aku udah cuci muka Paling aku lap aja Pake bisu Dibasahin Pake air Karena aku Nggak pake apa-apa Cukup 3 tetes aja Kemudian kita Tap-tap Jadi tuh untuk Teksturnya sendiri Dia tuh gampang banget Meresap Meresap ke dalam kulit Gitu Kita tinggal Tap-tap Pake saja 3 tetes Atau secukupnya Karena kalau Berlebihan Gitu nggak baik Tidak berbau Sama sekali Ini udah mulai Menyerap nih Dia nih Oke Dari keempat serum ini Yang udah aku beli Ini tuh semuanya Worth it banget Dengan harga Rp35.000 Udah dapet serum Dengan 20ml Dan manfaatnya tuh Bagus banget Nih Nggak bisa diunggapkan Dengan kata-kata Nah Ketika aku beli Aku kan beli 4 serum langsung Aku tuh dapet Poch dari Implora Nih Pochnya Dan dibaliknya ada tulisinya Cantikmu Untukmu Nih Dan aku juga dapet bonus Lipstick Dari Implora Yang Clear Rouge Nih warnanya Warna merah gitu Nomor 004 Makas nih Implora Untuk hasil Dari pemakaian keempat serum itu Serum dari Implora Bakal aku share di next video Jadi jangan lupa Aktifkan lonceng Biar kalian itu Nggak ketinggalan video-video Uploaden terbaru dari aku ya Buat teman-teman yang udah nonton Terima kasih banyak Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Bye 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 Terima kasih telah menonton!